Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman semoga sehat selalu? Jangan lupa minum air putih, aku udah lama banget gak ngomong ini, mungkin setahun lalu aku terakhir ngomong ini. Jadi maaf kalau aku agak belibet, tapi hari ini karena aku sudah menikah, lumayan lah ya pengalaman menikahku sudah setahun. Jadi aku mau sharing nih buat teman-teman, apalagi cewek-cewek khususnya yang memutuskan untuk dalam waktu dekat tuh mau nikah. Atau udah ada kepikiran, kayaknya tahun depan aku mau nikah. Atau enggak baru pacaran terus, aku kayaknya mau nikah sama cowok ini. Jadi aku mau sharing, sharing aja teman-teman. Dengarkan manusia yang baru nikah ini ya, jangan sekali-sekali menikah dengan harapan mengubah seseorang atau seseorang itu akan berubah setelah menikah. Contoh kasus, mbak. Ada artis yang barusan cerai padahal posisi lagi hamil karena dia, jadi si cowoknya itu dari pacaran itu emang udah tukang selingkuh. Dan selalu dimaafkan, sempat putus nyambung. Lalu menikah berharap mungkin berubah. Biasa mulut cowok kan manis ya. Mulutmu itu kayak balon warna-warni tapi isinya angin, kayak gitu kan. Terus setelah menikah dan udah punya beberapa anak, akhirnya memutuskan untuk cerai dengan hal yang sama. Jadi jangan pernah berharap kalau kamu tuh, oh mungkin pacarku atau calon istriku nanti tuh akan berubah ketika sudah menikah. Tidak, justru setelah menikah mungkin ada sifat-sifat yang bermunculan yang kamu juga, aku 10 tahun, pacaran sama dia, aku enggak tahu loh kalau dia kayak gini. Nah mungkin pas kamu menikah tuh tiba-tiba akan muncul tuh kayak gitu-gitu. Dengarkan enggak ya Rayla gitu? Betul, jadi akan banyak bermunculan sifat baru daripada kamu berharap kayak menyembuhkan atau berharap sifatnya akan berubah. Terus apalagi mbak? Banyak sebenarnya, tapi ini aku rangkum yang penting-penting aja kayaknya. Pasanganmu itu bukan dukun, paranormal, cenayang. Apalagi mbak tapi pasanganku lulusan psikologi berarti dia bisa meramal. Enggak, kita lulusan psikologi tuh enggak bisa meramal. Lah tapi kan kamu mempelajari tentang manusia, betul, enggak ada yang salah. Tapi kalau kamu enggak ngomong, kamu sakit perut, aku mana tahu kamu sakit perut. Kalau kamu menci diri di kamar gitu loh, ngerti enggak? Jadi kalau kamu mau menikah, latihlah dari sekarang untuk berkomunikasi yang baik dan benar. Mengkomunikasikan semua yang kamu rasakan. Contoh, Marcel itu suka kalau celana abis dipakai enggak dikotorin. Kotorinnya kayaknya setahun sekali bisa gitu loh. Mubazir soalnya kalau supur dipakai sekali. Nah, pendapat cowok adalah mubazir kalau baru sekali dipakai dicuci. Tapi pendapat cewek, apalagi yang sudah punya anak, ngerasa kalau sudah dibawa keluar, duduk di mana-mana itu kotor. Nah, hal-hal kayak gitu walaupun kecil-kecil itu yang harus dibicarakan. Yang cewek ngomong kayak aku tadi, itu kan kotor bla 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 atau langsung cuci aja. Tapi tanya dulu, sayang, siapa tahu takutnya gini. Misalnya nih, udah beberapa kali dipakai tapi enggak dikotor-kotorin. Terus kamu sebagai istri akan inisiatif untuk nyuci langsung. Tapi ternyata besok pagi mau dipakai. Nah, itu kan jadi masalah, nanti berantem. Jadi alang-alang lebih baiknya nanya, saya ingin tak kotorin ya langsung gitu. Nanti mungkin kalau misalnya mau langsung dipakai kan, suamimu akan ngomong, jangan besok mau tak pakai pagi-pagi. Kayak gitu. Terus menikahlah dalam keadaan mampu. Karena di dalam pernikahan itu banyak masalah yang bisa kamu hindari ketika kamu mampu. Mampu secara finansial, mampu secara semuanya. Yang enggak harus yang, mbak berarti kan harus perfect banget. Enggak, tapi minimal kamu tahulah nanti nikah tuh gimana. Cari-cari tahu, baca-baca, sharing, dan lain-lain. Mampu secara ekonomi, jadi pernikahanmu juga enggak diatur. Enggak yang kamu harus ngikutin A, ngikutin B, ngikutin C. Kalau kamu siap secara mental, informasi parenting misalnya yang kamu lihat di sosial media, banyak banget kan zaman sekarang, itu enggak kamu telan mentah-mentah. Kamu bisa saring. Kalau kamu sudah apa ya, kalau kamu ada bekalnya, kamu tahu pakemnya, itu ketika banyak informasi kamu bisa tahu nih, oh yang ini bener, oh yang ini enggak, oh yang ini bisa tak ikutin nih, sesuai sama aku, bisa tak terapin di kehidupanku, oh yang ini enggak. Nah kamu tuh bisa kayak gitu, kalau kamu sudah mampu. Dan kenapa kalau aku bilang mampu secara ekonomi itu penting? Karena biar enggak nyusahin orang lain, enggak lucu tau ya. Aku tuh agak bingung sama orang-orang yang nikah itu utang, nikah itu ngerepotin. Itu aku, ya mboh ya, aku sih ngerasanya pas aku nikahan tuh aku berusaha nyari jalan tengah di antara pihak-pihak yang ada di situ. Contoh, aku sama Marshal pake uang pribadi, tapi kita enggak terus serta-merta bener-bener enggak dengerin orang tua maunya gimana. Enggak, kita cari jalan tengah. Mamaku maunya ada lima nih, A, B, C, B, B, B. Ngobrol dulu gimana caranya kita negosiasi, ya kita gunakan muncung kita ini ya seumur hidup kita pake terus. Kita gunakan untuk bernegosiasi yang baik dan bener biar dapet jalan tengahnya. Gitu, sama saudara, sama apa segala macem. Jadi semuanya kompromi. Terus, kenapa kok harus mampu secara finansial? Karena enggak lucu kalau kamu nikah nyusahin orang. Utang, pinjem temen, yang kayak gitu-gitu. Padahal kan, ya aku ngerasa kalau habis nikah tuh enaknya kalaupun ada amplop tuh juga dibuat tabungan anak atau apa segala macem. Bukan habis nikah terus kamu omet, Bajingan, kini kok nyaro tangan biaya, ngodoh tau kok ya, wah kece, kurangnya kece. Kan enggak enak ya kalau habis nikah gitu, kan enak habis nikah kentu gitu kan. Ini mumpung inget nih, malam pertama setelah menikah aku ditinggal tidur. Aku masih nemuin tamu di bawah yang tiba-tiba dateng. Terus tiba-tiba aku naik ke atas, bojok gue sengorok. Anjing tidur mas malam pertama, besokannya. Sebenernya, kata-kata malam pertama itu enggak cocok kalau kalian mengindikasikan malam pertama adalah hubungan badan antara suami dan istri atau penetrasi. Enggak, karena menurutku itu enggak cuma terjadi di malam hari. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kalian enggak tahu kan, tiap marshal ke atas, ya itu waktunya ngecas. Terus, buat yang mau nikah, minta tolong banget. Konsep sederhana itu bukan aib. Kalian setelah menikah, hidup sederhana itu bukan aib, teman-teman. Yang aib dan dosa adalah hidup bermewah-mewahan tapi nyusahin orang lain, ya. Kayak siapa? Di tahun ini nih, aku lagi buat konten ini tuh lagi heboh Nikita Lemon. Jadi spill-spillannya Nikita Lemon tuh kayak terngiang-ngiang di otakku. Tahu enggak sih, aku bangun pagi tuh kayak, ah Nikita kenapa enggak upload? Si Lemon ini kenapa enggak upload? Upload ya, aku menunggu. Perkedel ini masuk penjara. Tahu enggak sih, banyak orang yang bikin VT-VT nyebutin atau bikin konten tentang si Perkedel itu. Kan bisa ya nyebutnya pakai huruf depannya gitu loh. Fadel, enggak. Kayak diunyi-unyiin Adel. Kan anjing ya? Kan aku merasa, tak komen akhirnya. Tolong V-nya jangan ketinggalan. Ya tolong, tolong. Beda, beda. Terus, buat yang mau nikah, jangan pernah menikah karena omongan orang. Karena ekspetasi orang. Contoh, setiap pertemuan keluarga kamu akan ditanyain kapan nikah, kapan nikah. Ketemu ibu-ibu lagi dool belanjian. Eh, mbak Adel ya ampun. Udah umur berapa sih sekarang? Oh, udah lulus ya kemarin ya? Kapan nikah? Jangan pernah menikah karena ekspetasi orang. Menikahlah karena siap semuanya. Mbak, aku udah siap calonnya belum ada. Yaudah, sabar aja. Nikmatin aja kesendirianmu. Eksplorasi. Eksplorasi tuh bukan satu wanita kamu eksploitasi, kamu jelajahi. Enggak ya? Tapi kenallah sama misal, kalau kamu Jawa, kenallah sama cewek yang dari Jawa. Misal, oh Jawa itu karakteristiknya gini. Sunda itu karakteristiknya gini. Oh, kalau dapet orang Kalimantan misal karakteristiknya kayak gini. Nanti kalau nikah kita pakai adat ini, ada adat itu. Jadi eksplorasi tuh kayak gitu maksudku. Karakteristik manusianya. Oh, cocok gak ya aku sama orang yang seperti ini, yang keras misal. Oh, cocok gak ya aku sama orang yang manutan. Oh, kayaknya aku tuh tipe laki-laki yang cocok sama cewek yang nuntut. Karena aku punya temen yang, jadi cowok ini waktu dapet cewek yang nurut-nurut aja, maksudnya manut, yaudah nanti setelah nikah aku akan jadi ibu rumah tangga, yang kamu pulang akan kusambut, bla 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 dan lain-lain. Tapi ternyata dia lebih memilih selingkuh. Akhirnya dia selingkuh karena dia gak tega memutusin si cewek. Dia selingkuh sama cewek yang nuntut. Contoh, jadi si selingkuhannya ini tuh suge, sa keluarga nih. Dan si selingkuhannya yang sekarang sudah jadi istrinya itu, dia tipe yang, oh, kamu gak bisa nurutin apa yang aku mau. Yaudah, aku beli sendiri. Nah, si cowok akhirnya ketrigger untuk kayak, oh, berarti dia itu lifestyle-nya begini. Berarti aku harus nurutin. Jadi si cowok akhirnya terpacu. Akhirnya kayak gaya hidupnya, terus getol nyari uangnya, akhirnya terpacunya dari situ. Jadi kamu sebagai laki-laki harus eksplorasi. Sebagai cewek juga harus tahu nih, kamu tipe manusia yang kayak gimana dan kamu butuh pasangan yang seperti apa. Terus apalagi, kalau kamu punya tabungan lebih, punya uang lebih atau gajimu, mumpuni untuk kamu nabung, sisihinlah untuk tinggal terpisah. Jadi hanya kamu dan suami. Jangan ikut orang tua pokoknya, apalagi ipar atau saudara. Nggak apa-apa ngekos dulu berdua, nggak masalah. Dulu waktu aku belum nikah se-Marsel, aku tuh sempat dibilangin sama sepupu-pupu gini, kenapa sih kok kamu tuh nggak ngedang nikah? Karena aku bilang, ada kok rencana, tapi emang belum aja gitu. Kenapa kok nggak ngedang nikah? Aku aja dulu tuh waktu nikah, itu nggak langsung punya rumah sendiri, tapi tinggalku terpisah gitu loh. Dulu habis nikah, tinggalnya di kontrak, di garasi, bahkan udah punya anak, masih ngekos, nanti rezeki tuh ada aja kok, ada yang bilang ke aku gitu. Tapi itu jangan ditiru ya guys. Iya, betul. Tapi yang penting jangan tinggal sama orang tua, tinggallah sendiri. Ngekos nggak apa-apa. Kalau udah tau tinggalnya masih ngekos sepeta, hidup, uang buat hidup berdua aja, masih empot-empotan, ditunda dulu anak pertamanya ya. Pacaran dulu yang halal. Terus, kalau kalian punya uang, apalagi suami-suami nih, kemarin sempat ada tweet, aku punya uang 10 juta, mau tak kasihin ibuku untuk nombok umroh, atau buat jaga-jaga karena istriku mau melahirkan? Gimana menurut kalian? Kalau aku ditanya, dah lo HP muasrak sangat tweet goblok ya. Utamakan keluarga kecilmu dulu, baru yang lain. Lah mbak, tapi kan surganya anak laki-laki tetap di ibunya. Menurutku kalau ada kata-kata seperti itu, yang diutamakan adalah istrimu dulu, anak-anakmu, baru ngurus yang lain. Karena apa kalau misal, contoh kayak orang tuaku, punya kepala keluarga juga, orang tuamu punya kepala keluarga juga. Lah mbak, kalau salah satunya sudah meninggal, utamakan dulu istri dan anak-anakmu, utamakan keluargamu dulu. Orang tuamu harusnya mengerti itu. Kalau udah rela untuk melepas anaknya menikah, harusnya paham konsep itu. Kalau ada yang nggak, kau najar sih. Suruh sekolah lagi. Pacaran itu kan pasti mengenal orang tuanya dulu. Maka enek pacaranku aja kentak-kentu, ngerti tak? Pacarannya tuh udah mengenal keluarganya, kamu tanya, kamu ngobrol, nanti tuh tipe, kamu kalau berkeluarga tuh gimana? Misal kamu dapet uang tuh, apakah 100% dari gajimu akan kamu kasih ke aku semua, atau gimana? Kadang-kadang ada cowok yang, banyak ya kasus-kasus yang viral gitu ya. Iya, aku nanti kamu tak kasih nafkah, tapi cuma 1% dari penghasilannya. Itu kan nggak mutu. Rakyat mungkin toh. Ya, suruh belajar coba. Hmm, kiai-kiai kita, ya ulama kita, atau manusia-manusia yang pro ini kan banyak. Coba tanya, harusnya gimana kalau sudah berumah tangga. Terus aku juga mau komplain ke pemerintah nih, tolong. Menurutku ya, namanya pembekalan pernikahan tuh harusnya bener-bener ada dan serius gitu loh. Bukan cuma, yang penting kita memenuhi administrasi dan bayar, selesai. Karena nggak semua keluarga kayaknya memberikan pendidikan tentang ini. Terus, jangan ada rahasia antara suami dan istri. Mulai dari penghasilan, penyakit, penyakit di bahaya nih, soalnya banyak kasus. Hmm, istrinya tiba-tiba kena penyakit kelamin, infeksi menurah seksual. Padahal mereka berdua mainnya aman-aman aja. Eh, ternyata suaminya jajan tapi nggak ngomong. Akhirnya istrinya kena. Amit-amitnya di lelah istrinya lagi hamil, anaknya ikut kena. Jadi kalian harus saling terbuka dalam hal apapun. Terus jangan pernah malu untuk minta maaf. Nah, ini warning untuk diriku sendiri juga. Karena aku belajar minta maaf dan tolong, itu baru sama Marcel. Jadi baru beberapa tahun lalu. Karena sebelumnya aku males banget disuruh tolong, maaf, oh terima kasih masih bisa. Tapi tolong dan maaf itu agak sulit di aku. Jadi aku baru belajar tuh beberapa tahun ini sama Marcel. Jadi ini juga warning untuk aku, yang baru setahun lebih dikit nikah ini, untuk tidak sulit mengucapkan maaf. Selanjutnya, kalian generasi-generasi sekarang, atau mungkin yang nonton ini sandwich generation, Gen Z, Gen Genbo, Baby Boomers, dan lain-lain. Kalian pasti ngerasain yang namanya sandwich generation. Kalian pasti ngerasain pahit-pahitnya parenting orang tua zaman dulu. Jadi jangan sampai kalian membuat anakmu nanti, keturunan mula nanti juga ngerasain hal yang sama. Dan jangan bikin anakmu sebagai investasi. Oke, aku punya anak berarti nanti kamu akan bales budi sama aku. Kamu akan membayar segala jeripaya, air, susu, uang, tenaga, waktu yang sudah aku keluarkan ketika kamu dari bayi sampai besar. Enggak. Karena apa? Karena yang mau anak ini di dunia, itu kita berdua sebagai orang tua. Bukan anaknya. Ya kan? Lah mbak, tapi masa anak terus gak mau berbakti sama orang tuanya? Yaitu haknya dia. Berbakti ya, tergantung parentingmu, PY. Tapi gak etis menurutku kalau menjadikan anak itu kayak ATM berjalan, investasi jangka panjang, asuransi jangka panjang. No. Tolong ya, kita kan maksudnya zaman sekarang itu udah melek tentang pendidikan-pendidikan seperti ini, informasi kayak gini tuh kan udah banyak. Jadi semoga aja ke depannya generasi-generasi kita tuh makin baik gitu ya. Makin kenal dengan psikolog dan psikiater, tapi tidak untuk berubat, tapi untuk sharing dan konsultasi aja. Yang terakhir nih teman-teman, zaman sekarang itu pelakor atau perebut laki orang, atau kalau cek atau apa, perebut bini orang, itu gak datang dari orang luar, temen kantor, reuni, gak datang dari tetangga, gak datang dari luar pokoknya. Bisa datang dari lingkungan terdekat, atau bahkan kamu kenal, atau bahkan sahabatmu sendiri. Jadi jangan pernah membuka peluang untuk pelakor. Gak cuma pelakor, tapi perebut istri orang juga. Jadi jangan pernah buka peluang. Persempit peluang itu dengan apa? Gak usah nebengin lawan jenis pulang, gak usah ramah dengan, ya boleh ramah, kayaknya apa mungkin antar tetangga, oh menggopak, menggopu, gitu aja. Gak usah tiba-tiba ramah, kayak nanya-nanya hal yang gak jelas. Kalau kalian tiba-tiba ada tetangga yang kayak gitu, juga langsung masuk aja, tinggalin aja gak masalah. Intinya minimalisir hal negatif yang nantinya akan terjadi. Karena kita gak tau ya pelakor, atau perebut istri orang itu dari mana. Karena zaman sekarang aja, udah sampai dibuat film kan, istri adalah maut. Ipar adalah maut. Semenjak punya anak tuh, aku udah sering salah ngomong, tiba-tiba lupa ya. Itu sih, semoga membantu ya teman-teman yang mau nikah, atau lagi mempersiapkan pernikahan. Jangan lupa, kalau pacaran itu, jangan cuma pergi nonton berdua, nanya, kamu udah makan apa belum? Ngobrolin zodiac, ngobrolin berita terkini, tapi obrolin juga hal-hal kayak gini. Hal-hal yang nanti kejenjang lebih serius tuh, kalian harus obrolin. Begitu. Jangan bercocok tanam doang, isu omong, ngerti gak? Gitu teman-teman, kalau ada yang kurang, silahkan komen di bawah. See you on the next video. Bye!